Kembali lagi bersama saya di channel skripsi Fiksa Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu Agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate Untuk kalian yang akan bermanfaat bagi kalian semua Khususnya bagi mahasiswa Nah apalagi kalau misalnya sekarang kalian sedang mahasiswa tingkat akhir Sedang menyusun penelitian berupa skripsi atau tesis Silahkan di subscribe terlebih dahulu Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Cara membuat kuisioner atau angket penelitian Nah kuisioner atau angket penelitian ini Lebih kepada penelitian kuantitatif ya Yang misalnya cari hubungan atau teknik asosiatif Pengaruh X terhadapi Pengaruh X1, X2 terhadapi Namun kita gunakan kuisioner lebih kepada penelitian-penelitian seperti itu ya Untuk kuisionernya Nah seperti yang kita ketahui Kuisioner atau angket ini Merupakan salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk meneliti Jadi instrumen penelitian Jadi misalnya kuisioner ini untuk mendapatkan data primer yang kita langsung dapat dari responden Jadi ini adalah satu instrumen yang kita akan mengambil data primer Instrumen penelitian Maka dari itu memang saat instrumen penelitian kita ini menggunakan kuisioner Hal yang wajib pertama yang harus dilakukan adalah Uji instrumen Nah uji instrumen ini berupa uji validitas dan uji reliability Itu sudah wajib Karena yang namanya instrumen Kalau pengukuran itu harus diuji Validitasnya dan reliability Namun disini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat kuisioner itu sendiri Nah nyatanya kita tidak bisa membuat kuisioner itu asal-asalan Atau memang sesuka hati kita Kita tidak bisa seperti itu Nah ada satu aturan yang harus kita ikuti saat membuat kuisioner penelitian Kuisioner penelitian ini dibuat berdasarkan landasan teori Dari variable yang kita teliti Jadi kita tidak sembarangan saat membuat sebuah kuisioner Itu berdasarkan landasan teori dari variable yang kita teliti Nah maka dari itu kita harus tahu Indikator-indikator yang akan kita jadikan pertanyaan Maaf bukan pertanyaan ya Pernyataan-pernyataan kuisioner Nah ini yang kadang terbalik ya Saat kita bicara pertanyaan dan pernyataan Ini jadi bias Padahal sudah jelas namanya pertanyaan itu akan dimulai oleh Apa, bagaimana, siapa, kapan, dimana Itu pertanyaan Itu pertanyaan Di akhiri tanda tanya Nah kuisioner itu tidak harus selalu pertanyaan Ada juga kuisioner yang memang berbentuk pernyataan Pernyataan kuisioner Nah kalau kita membuat satu pernyataan kuisioner Nah biasanya itu kita ukur dengan sekalipar Seperti misalnya setuju, sangat setuju Tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya Nah itu pernyataan, bukan pertanyaan Nah tergantung kalau misalnya di dalam kalimatnya itu ada kalimat tanya Di depan dan di akhiri tangga tanya Itu pertanyaan kuisioner Berapa kuisioner Itu pertanyaan Nah kalau misalnya kita ukur dengan sekalipar Ya itu ya Tadi yang setuju sama Isra Setuju, baik, sangat baik Cukup gitu ya Tidak baik, buruk Nah biasanya itu bukan pertanyaan Tapi pernyataan Nah jadi tolong teman-teman semua Tidak boleh tertukar Antara pertanyaan dan pernyataan Kuisioner bisa berbentuk pertanyaan Bisa berbentuk pernyataan Nah seperti itu Oke kita lanjut lagi Ke bagaimana cara membuat kuisioner Nah tadi kita harus tahu Kuisioner itu dibuat Pernyataan-pernyataan kuisioner itu dibuat Berdasarkan langdasan teori Dari variable-variable yang kita teliti Nah maka dari itu Itu harus sinkron Antara pertanyaan kuisioner Dengan langdasan teori kita Nah di langdasan teori Kalau gak salah saya sudah pernah buat Satu video yang memang menjelaskan Di dalam langdasan teori itu harus apa saja Nah di penjelasan play theory Atau yang sering kita sebut variable Saat kita membahas itu Itu harus ada dimensi indikator Konsep dimensi indikator ya Jadi setiap variable itu ada indikator-indikatornya Nah dari indikator ini Itu yang akan kita jadikan sebagai Kisi-kisi penyataan kuisioner Nah seperti itu Jadi dalam membuat piisioner itu Berdasarkan hal tersebut Kalau kita untung ya Dari langdasan teori Kita jelaskan yang variable itu Teorinya seperti apa Indikatornya bagaimana Nah kemudian Masuk ke bab 3 Itu akan kita buat operasionalisasi variable Kita membuat satu tabel Dari mulai konsep dari variable tersebut Indikator sampai kisi-kisi Pernyataan kuisioner Itu di operasionalisasi variable Baru dari operasionalisasi variable ini Kita buatkan kuisioner Nah seperti itu ya Jadi kita tidak asal membuat kuisioner Nah pertanyaannya Apakah bisa kita gunakan kuisioner Dari penelitian terdahulu Itu bisa Dan itu lebih baik Kita bisa adaptasi dari penelitian terdahulu Lalu kita sesuaikan dengan kondisi Penelitian kita Tentu harus berdasar pada langdasan teori Yang kita buat ya Nah itu bisa juga ya Salah satu keuntungan kita menggunakan Penelitian terdahulu Kuisioner kita adaptasi dari penelitian terdahulu Adalah Kuisioner itu pernah diuji Validitasnya Jadi Udah diakini itu Valid kuisioner itu Karena memang udah pernah dipakai Di penelitian Apalagi kalau misalnya Kuisioner yang kita adaptasi Banyak diadaptasi oleh penelitian yang lain Oh itu udah bagus Tinggal kita adaptasikan atau kita sesuaikan dengan kondisi penelitian kita Nah jadi begitu ya Kita bisa adaptasi Yang jelas Poinnya adalah Kita tidak bisa asal membuat Satu pernyataan kuisioner Kita harus berpatokan pada langdasan teori yang kita pakai Yang disana akan di break down menjadi indikator-indikator Nah disana akan muncul isi-isi pernyataan yang akan kita buatkan Satu pernyataan kuisioner yang harus diisi Nah secara teknik Saya akan tunjukkan Bagaimana Atau saya akan tunjukkan contoh ya Contoh kuisioner Dari mulai operasional Sasi varianus Sampai ke Kuisioner ya Nah silahkan disimak ini ya Oke Nah ini saya sudah punya Contoh Ini contoh kuisioner Mengenai Pengaruh Financial attitude And financial knowledge Terhadap financial management Pada kondisi milenialis Komik Oke berarti ada Dari variable disini Ada tentang Financial attitude Financial knowledge Dan Financial management behavior Nah kita lihat terlebih dahulu ya Kuisioner yang dibuat ini Kuisioner yang dibuat ini Berdasarkan landasan teori Kuisioner yang dibuat ini Berdasarkan landasan teori Kita lihat Contoh Financial Management financial behavior Nah disini sudah ada definisi Dari definisi Disini ada indikator Nah Contoh Management financial behavior Indikatornya adalah Court sanction Cash flow management Savings and investment Credit management Ini indikator-indikatornya Yang memang Sesuai dengan Andalasan teori Kemudian Financial attitude Indikatornya adalah Obsession Power Kemudian Effort Dan Inadequacy Itu Indikator Financial attitude Kemudian Financial knowledge Indikatornya adalah Pengetahuan Keuangan Pribadi Tarungan Pinjaman Resolasi Dan investasi Nah ini itu indikator-indikator Dari variable-variable Identability Tentu indikator ini Berdasarkan landasan teori Berdasarkan landasan teori Dan indikator ini Terdapat kisi-kisi Pernyataan Contoh Untuk Financial management behavior Indikatornya Salah satu indikatornya Dari consumption Maka di Indikator itu Kita akan buat Pernyataan mengenai Indikator kesulur Contoh Barang apa yang dibeli Alasan membeli barang Nanti itu yang akan jadi Kisi-kisi Pernyataan di Kuisioner Kita lihat Contoh Kuisionernya Seperti biasa Di awal Biasanya saat kita Membuat Satu Instrumen penelitian Grupah Kuisioner Itu selalu ada Surat pengantar Atau kata pengantar Dari Pendeliti Kita memperkenalkan diri Lalu Kita Meminta Kesediaan Responden Untuk mengisi Nah itu Biasanya Dari awal Seperti itu Kemudian Ada Identitas Responden Untuk disini Identitas Atau Profile Profile Responden Kita harus Menyakinkan Bahwa Responden Dengan Mengisi Ini Kita Tidak Tidak Menggunakan Atau Kita Menjamin Kerahsiaan Responden Profile Responden Ini Disesuaikan Dengan Kebetulan Kita Analisa Misalnya Gender Umur Atau Pendidikan Nah itu Untuk Mendeskripsikan Profile Responden Ini Secara Tidak Langsung Tidak 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 Ada Kaitannya Dengan Dengan Variable Antibacuity Namun Biasanya Kita Harus Definisikan Profile Responden Kita Seperti Apa Itu Bisa Jadi Analisa Juga Setelah Kita Tanya Profile Biasanya Ada Pengisian Ada Yang Diatas Pengisian Ada Yang Memang Di Bawah Sebelum Kepertanyaan Variable Nah Disini Pengisian Kita Gunakan Skala Liket Dari Sangat Setuju Sampai Sangat Tidak Setuju Nah Ini Yang Dikatakan Pernyataan Tadi Di Landasan Teori Dikatakan Bahwa Salah Satu Indikator Dari Financial Management Behavior Sampai Adalah Consumption Nah Dari Indikator Consumption Ini Dibuatlah Pernyataan Pernyataan Visionaire Seperti ini Nah Ini Pernyataan Bukan Pertanyaan Kalau Di Atas Ini Pertanyaan Gender Usia Salah Khusus Ini Pertanyaan Kalau Ini Pernyataan Seving Investment Kita Tanya Apa Yang Seving Investment Credit Management Di Variable Financial Behavior Ini Terdapat Satu Dua Tiga Lima Indikator Lima Indikator Indikator Berlagi Menjadi Kesehatan Ini Ada Sepuluh Pernyataan Yang Financial Attitude Obsession Power Effort In Adequacy Retention Security Satu Dua Tiga Lima Enam Ada Enam Indikator Indikator Itu Kita Buat Pernyataan Pernyataannya Jadi Terus Saya Kalau Kita Punya Lima Variable Kita Breakdown Indikator Indikator Apa Lalu Kita Buatkan Kisi Pernyataannya Seperti Apa Dan Itu Yang Dijadikan Visionaire Pendelitian Kita Itu Saja Cukup Mudah Saya Rasa Memang Kalau Kita Pertama Memeliti Pengalaman Pertama Terasa Agak Rumit Setelah Memahami Hal Ini Teman Akan Merasa Mudah Apalagi Kalau Sudah Dibuatkan Operasionalisasi Padahal Ya Sudah Kita Tinggal Adaptasi Aja Dari Penelitian Yang Sesuai Dengan Operasionalisasi Variable Kita Nah Seperti Itu Teman Semua Terima Kasih